Kita tinggalkan terkait dengan kebijakan pengembalian jam perdagangan pemirsa dan juga ARB simetris dari yang saat ini masih asimetris. Kita ke saham rekomendasi dari PT Insight Investment Management yang sudah kami rangkum pemirsa dalam grafis berikut ini. Di mana Telkom direkomendasikan BAI, EXCL BAI, BBRI BAI dan juga ada Indofood. Itu dia rekomendasi saham pilihannya apakah ini bisa untuk di koleksi selama jangka menengah panjang atau jangka pendek saja kita akan ulas. Kita ke Telkom terlebih dahulu semenarik apa saham Telkom Pak Danang dan time frame-nya berapa lama? Untuk ini kami buat memang sebenarnya lebih ke menengah gitu ya. Jadi dalam 12 bulan ke depan itu kami lihat beberapa saham tadi cukup menarik terutama Telkom ya. Telkom ini memang selama tahun ini mungkin ada beberapa kali koreksi dan kita lihat memang ini lebih kepada sentimen akibat investasi di Gotoh gitu ya. Dan menyebabkan memang ada koreksi di Telkom. Tapi nanti kita lihat di tahun depan ketika misalkan, ini Gotoh kan kita lihat sebenarnya sudah bottom gitu ya. Berarti secara pendapatan lain-lain seharusnya tidak ada kontribusi lebih lanjut gitu ya. Hanya sisi upside saja. Jadi kita lihat memang seharusnya Telkom ini bisa kembalilah ke level sebelumnya di level sekitar 4 ribuan ya. Di posisi 4 ribuan harusnya Telkom bisa mencapai posisi itu lagi. Tapi kalau mau masuk sebaiknya di posisi berapa? Ya untuk saat ini sebenarnya sudah bisa mulai dipertimbangkan ya untuk masuk. Karena memang posisinya dalam setahun terakhir ini koreksinya cukup dalam dan posisi sekarang juga sebenarnya masih di bawah gitu ya. Jadi kita sudah bisa mulai pertimbangkan untuk cicil beli di Telkom. Oke cicil beli untuk Telkom. Selain Telkom, Anda juga merekomendasinya XCL. Apakah sektor infrastruktur memang sangat menarik untuk tahun 2023? Iya jadi memang kalau kita lihat sektor yang kami sarankan ini infrastruktur ya tapi utamanya lebih ke Telko gitu ya. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat sebenarnya ini sektor yang secara income itu pendapatannya stable gitu ya. Tidak terlalu banyak pergerakan dimana memang kalau kita lihat kebutuhan sudah menjadi kebutuhan mendasar dari setiap masyarakat untuk koneksi terkait dengan internet, kemudian dengan telepon gitu. Dan ini kita lihat juga memang untuk Excel dan Telkom, kemudian Excel juga koreksinya cukup dalam ya. Karena memang sentimen right issue yang baru saja dilakukan dan kita lihat sebenarnya sudah tidak ada lagi downside. Sehingga memang kita rekomendasikan untuk di tahun depan. Oke, lagi turun year today 32,18% karena sentimen right issue. Tapi menurut proyeksi Anda tahun depan harusnya bisa berbalik arah begitu ya? Target terdekat untuk XCL di posisi berapa? Kalau tadi Telkom di 4 ribuan, XCL bisa keberapa? Excel kita lihat bisa harusnya kembali ke level 3 ribu ya. Sekarang kan posisinya kemarin tutupan di 2150. Memang ini kemarin terdorong karena sentimen di right issue di 2080 gitu ya dan sudah dieksekusi. Seharusnya kita lihat bisa kembali ke level sebelum mereka melakukan right issue. Jadi memang secara valuasi juga EV2 EBITDA-nya sangat menarik dibandingkan dengan Indosat dan Telkom. Jadi kita lihat sih secara fundamental dan secara teknikal ini sangat mendukung Excel untuk bisa kembali ke level 3 ribu. Oke, jadi kalau mau masuk salah satu saja mungkin pertama XCL baru Telkom begitu? Ya, memang kalau dari sisi gain kemungkinan yang akan didapatkan lebih besar di Excel ya dibandingkan dengan Telkom. Oke, kita ingin ke Indofood terlebih dahulu. Seberapa menarik saham consumer goods ini dibandingkan yang lain gitu ya yang peer-to-peer dengan Indofood sehingga Anda merekomendasikannya? Ya, memang pertama dari sisi tahun depan gitu ya kita tahu tahun depan itu tahun pemilu. Kemudian biasanya tahun pemilu itu konsumsi domestik pasti akan meningkat signifikan karena memang perputaran uang itu akibat pemilu akan sangat besar gitu ya. Terutama karena tahun depan pemilunya di semua level gitu ya, baik dari segi daerah maupun nasional, baik di legislatif dan eksekutif gitu. Nah ini kita lihat memang seharusnya akan mendorong dari sisi konsumsi domestik tentunya akan berimpak kepada saham-saham consumer gitu. Nah di sini kami memilih Indof memang karena kita lihat secara valuasi ini masih lagging dibandingkan ICBP grupnya sendiri. Jadi memang kita lihat seharusnya bisa mengejar dari sisi valuasi setara dengan di ICBP gitu ya. Di posisi berapa valuasinya? Kalau kita lihat sebenarnya sekarang seharusnya masih ada kemungkinan untuk naik di sekitar 10 sampai 15 persen ya Mbak. Oke 10 hingga 15 persen ya dari saat ini. Tapi 30 bulan terakhir kan sudah naik 11,2 persen. Anda lihat ini masih lagging ya? Iya dibandingkan ICBP. ICBP sebenarnya ini masih lagging ya. Tapi dibanding konsumen lain? Misalnya Unilever atau Mayora? Iya kalau dibandingkan dengan Unilever dan Mayora jadi memang karakteristiknya agak sedikit berbeda gitu ya. Dimana Unilever sendiri kan memang banyak produknya itu kalau kita lihat sekarang lebih struggling untuk dari sisi mempertahankan pasar. Jadi mereka mempertahankan market share-nya itu memang masih struggling di sana. Dan memang kita lihat valuasi juga sebenarnya kan UNVR ini cukup premium ya dibandingkan beberapa peers lainnya. Jadi memang kalau kita lihat wajar dimana UNVR memang dalam setahun terakhir ini koreksi yang cukup dalam gitu ya. Oke jadi Anda lebih tertarik Indofood gitu ya? Baik BBRI singkat saja? Iya BRI sebenarnya kita lebih lihat finance tahun depan masih akan tumbuh. Jadi pertumbuhan kredit juga kita lihat OJK memperkirakan masih akan di high single digit atau low double digit gitu ya. Kemudian dari sisi pergerakan juga memang lebih lagging dibandingkan peers-nya seperti Mandiri dan BNI yang year-to-date itu tumbuhnya bisa mencapai 40% gitu ya. Sementara BRI masih di kisaran 20%. Apanya nih yang masih lagging? Anda katakan tadi maaf 40% kenaikannya. Dari sisi harga ya. Jadi memang kalau Mandiri itu kan kemarin sempat di level 10 ribu ya naik. Sempat rekor ya? Sempat rekor all time high. Sementara BRI ini lebih mute ya kita lihat pergerakannya. Year-to-date performa sahamnya itu secara harga masih di kisaran 20%. Kita lihat juga seharusnya masih bisa untuk mengejar dari sisi performa sahamnya ya. Oke target untuk BRI? BRI kita lihat masih ada upside sekitar 10-15% ya Mbak Pisa. Beli di posisi 48 saat ini? Beli di posisi saat ini mungkin kalau saran dari kami menunggu tutupan tahun dulu. Karena kita lihat tadi masih ada beberapa investor yang melakukan profit taking gitu ya. Mungkin nanti ketika ada penurunan bisa dimulai untuk dibeli gitu ya. Oke nanti akan kita bahas untuk bagaimana rekomendasi pas yang melihat pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa ya. Usai jadah pariwara berikut tetaplah bersama kami dalam segmen Market Bus. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam segmen Market Bus dan saya masih akan berbincang bersama dengan Head of Research PT Insight Investment Management. Dan Pak Danang saya ingin bacakan terlebih dahulu ya. IHSG pada pagi hari ini turun 0,7% 6.798. Anda bilang tadi memang peluangnya ya paling 6.7-6.8 untuk penutupan. Gimana ini akan mendorong optimis memenuhi hadapi 2023 ketika penutupan tampaknya jauh dari harapan yang tadinya sempat optimis di bulan November bahwa masih ada peluang window dressing tapi ternyata kayaknya malu-malu gitu Pak. Iya. Kalau kami melihat sebenarnya tahun 2023 masih optimis gitu ya. Kita optimis IHSG masih bisa tumbuh. Kenapa? Karena memang untuk sektor perbankan ya terutama yang dengan bobot paling besar di IHSG ini kita lihat pertumbuhan kreditnya masih ada ruang gitu ya untuk bertambah dari sisi LDR juga mereka punya dana itu masih likuiditas masih ada untuk mereka pompa kredit gitu ya. Kemudian dari sektor energi juga walaupun nantinya ada normalisasi gitu ya dari sisi harga tapi kami lihat harganya cenderung masih lebih tinggi dibandingkan level prepandemic. Jadi kita lihat sebenarnya kinerja IHSG tahun 2023 seharusnya masih akan cukup baik gitu ya. Masih akan tumbuh secara EPS gitu ya. Kitar mungkin 6-8 persen. Oke. Kalau berbicara mengenai saham-saham yang belakangan cukup viral gitu ya. Ada Bian gitu kemarin sempat melemah meskipun sebenarnya kenaikannya juga sudah cukup fantastis. Bahkan mendorong founder dan juga direktur utamanya ini masuk dalam jajaran orang terkaya 50 besar se-global dan nomor 1 di Indonesia mengalahkan Hartono Bersaudara gitu. Bian ini semenarik apa sih menurut Anda? Iya memang nggak banyak yang melihat gitu ya dari sisi saham Bian terutama kami sendiri juga tidak terlalu meng-cover karena memang dari sisi likuiditas ini kan terbatas ya. Kita lihat juga bid on offernya ini secara lot nggak terlalu banyak. Tapi memang secara fundamental mereka cukup baik ya. Jadi memang untuk sisi debt mereka ini net debt tidak ada hutang gitu ya. Hanya sisi standby saja untuk hutangnya. Jadi memang dengan adanya ketika harga komoditasnya naik secara fundamental dari sisi revenue mereka punya revenue itu naik. Memang cukup signifikan sih di tahun ini. Apakah itu artinya karena banyak saham-saham yang biasanya di koleksi begitu ya nggak cuma satu saham. Boleh untuk memilih saham-saham yang mungkin secara market capnya tidak terlalu signifikan. Meskipun sekarang Bian masuk dalam tiga besar kapitalisasi di pasar modal Indonesia gitu ya. Setelah BCA dan juga BRI. Tapi ini menjadi strategi baru. Pak Danang bawa saham-saham yang tadinya kayaknya small caps gitu ya bisa dicermatis. Ini fundamentalnya yang juga sebenarnya oke Anda katakan tadi ya nggak ada hutang. Iya. Memang ini harus lebih jeli lagi ya kalau mau memang investor perlu membedah gitu ya laporan keuangan dari masing-masing emiten. Memang kita lihat sebenarnya cukup banyak di bursa kita yang sebenarnya secara fundamental cukup baik. Tapi memang kalau kita lihat likuiditasnya ini kurang mendukung gitu ya. Jadi memang seperti Bian kita lihat memang walaupun market capnya besar tapi likuiditasnya tidak terlalu besar juga. Jadi memang dari sisi investor mungkin tidak banyak yang melirik gitu ya awalnya. Oke berarti selain yang paling utama itu sebenarnya adalah likuiditas ya? Iya. Pertama mungkin kalau dari kami lebih ke fundamental ya mbak ya. Oh fundamental dulu kemudian likuiditas? Baru likuiditas karena kalaupun nanti likuiditasnya tidak mendukung ketika kita masuk ke saham tersebut akan kesulitan untuk merealisasikan gitu ya. Dari sisi keuntungan atau menjual kembali saham gitu. Cermati fundamental baru kemudian lihat likuiditas nggak boleh cuma satu doang gitu ya Pak Danang ya? Iya betul. Oke dan pemirsa kami tampilkan data pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Dimana indeks harga saham gabungan turun berkisar 6.796, Jakarta Islamik indeks turun. Kemudian LK45 juga melemah pada kamis ini. Saham yang menjadi gainers based on value adalah BSBK. Kemudian PADA naik 5 persen. Enzia naik 1,86 persen. FTNY yang merupakan emiten teknologi pendatang baru yang baru saja IPO gitu ya. Menguat 8 persen. Losers pemirsa adalah BCA turun 1,73 persen, BRI turun 0,21 persen, Antam turun 0,75 persen, Astra turun 1,33 persen. Singkat saja Pak Danang tips untuk pemirsa di rumah jelang akhir tahun ini dan memasuki 2023 terkait dengan investasi di pasar modal. Iya kalau kami melihat memang dengan volatilitas yang masih akan berlanjut gitu ya di tahun depan akan volatilitasnya tinggi. Jadi kami lebih memilih untuk investor bisa masuk coba ke indeks gitu ya. Baik di reksadana indeks maupun di ETF karena memang kita lihat nanti di sana sudah bulk gitu. Jadi resikonya lebih merata dan dengan exposure di beberapa saham tapi juga kita bisa melakukan realisasi secara cepat gitu ya. Oke ada instrumen-instrumen investasi lain yang juga ditawarkan di pasar modal gitu ya. Terima kasih banyak Pak Danang sharing informasinya pagi hari ini. Sehat, sukses selalu untuk Anda. Sampai berjumpa lagi di tahun 2023 ya Pak ya. Ya terima kasih Mbak Prisa. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih telah menonton!